Intro Berbisnis kuliner di masa pandemi memang tidak mudah. Membutuhkan usaha dan strategi yang tepat agar bisa bertahan. Seperti yang dilakukan Soekarno, pemilik rumah makan khas Melayu Indomalaya di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Dengan ketekunan dan ketajaman dalam memilih menu makanan, membuat rumah makan khas Melayu ini ramai dikunjungi pembeli. Indomalaya kita bukan sejak tahun ini, Februari sampai saat ini. Dan Indomalaya penyayanya seperti di Selam Malaka, seperti negara-negara kita, Singapura sama Malaysia. Dan Indomalaya kita makanannya hal-hal untuk semua warga. Memang gitu loh, suku juga cocok makan. Menu andalan kuliner Indomalaya adalah ikan sambal tiga rasa, ayam rawit, sayur tahu, dan pare, serta tumis kangkungnya. Seorang pelanggan mengaku cita rasa masakan Indomalaya yang disajikan secara perasmanan cocok dengan selera masyarakat Melayu di Karimun. Teman-teman di sini jangan ragu lagi, makanan di sini juga enak, murah, terus ayamnya juga dos, selain itu juga safety, udah sesuai dengan protokol kesehatan. Pokoknya di duang, wajib coba. Kalau belum coba berarti bukan anak Karimun, harus wajib datang ke sini. Agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya, pihak manajemen kuliner Indomalaya menerapkan promo harga. Menjelang HUT proklamasi 17 Agustus mendatang, pihak manajemen membanderol harga Rp10.000 untuk semua menu andalan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, Ainyus melaporkan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, Ainyus melaporkan.